Hai Selamat Datang di M Luz Viridis Selamat datang Pada video kali ini Pada video ini bagaimana Buat video cerita-cerita bagaimana Tentanya Udah kan lagu DJI Aku mau depan-pemanja Ex lagu despacito Untuk kesini kan seperti ini Marah-marahmu Mau nyapaan sih Ganteng doang nonton Gak di subscribe Canda subscribe Jika sudah melihat akhirnya Langsung aja ketika tutorialnya Seperti biasa bawa pojibaru Dan jika sudah masuk kematian audio yang ada di komentar Kalian tanda bit sampai di akhir dulu Dan jika sudah tanda bit Disini untuk pertama Kalian tekan preset untuk kata-katanya Ini ya Kata-katanya ini Nah Kita select all layer Kita copy 2 layer Kembali Nah masuk di proyek yang tadi kalian buat Kalian paste dari detik 225 Oke Tekan ini Paste 2 layer Nah jika sudah Pilih 518 Kalian tambahkan 1 buah foto di sini oke seder Sementar Oke tambah satu foto bentuknya kita panjangkan sebentar panjangkan sampai disini di 10.01 kita pilih satu foto saja di 6.13 kita potong tengah kemudian disini kita tambah efek di bagian mater maski pilih yang lumaki lalu kasih keyframe di akhir kasih keyframe lagi ubah ke 1000 dan tekan kiri kemudian disini kita akan menggunakan efek zoom kasih keyframe di awal di 7.18 kita zoom ke 1300 kurva seperti ini kita lihat dulu sebentar seperti ini saja kurvanya kemudian kita ke efek gerak kasih keyframe eh masih di efek zoom disini 924 kasih keyframe kita kasih keyframe lagi ubah ke 1080 kasih kurva keyframe di akhir kurva seperti ini oke oke kemudian kita kasih keyframe di 9.13 atau di atau di 9.12 ya dan disini 9.11 kefek zoom kurva seperti ini oke oke seperti ini kurvanya kayak gitu sebentar kayak gini nah kita lihat dulu nah gitu ya oke kita kembali kita kembali seperti ini kembali terus tekan tombol kembali nah nah sudah kayak itu kita ke efek gerak kasih keyframe di awal 7.18 gerak yang ke atas kurva seperti ini oke kemudian kemudian di 824 gerak yang ke atas terakhir kita kasih keyframe gerak yang ke tengah kita kan ke kanan kurva seperti ini terakhir yang disini 8-10 seperti ini kayak gitu ya dan jika sudah kita potong-potong aja oke kita potong-potong sebentar saya saya potong-potong dulu ya nah jika sudah ada di 10.01 ini tambahkan kubus potongkan di 11.00 kita fullkan ini ya fotonya kita ubah ke kita pilih ke warna color and fill tekan yang ini pilih yang ini yang hitam kiri ini kita ubah ke putih dan yang putih kanan kita ubah ke hitam oke kemudian kita kasih kita gerak atur seperti ini warnanya oke kita tambah efek di opacity and visibility pilih yang berkidip kita fullkan ke blending kasih keyframe di awal dulu guna kasih keyframe di 828 aku ubah ke 0 nanti ke sudah disini 617 tambah efek kubin aktifkan cermin tambah efek lagi di bagian move on dot ramp atau mengambil sudut kita kasih keyframe ubah ke 90 oke tentukan gearing kasih keyframe lagi ubah ke min 90 menentukan kanan frekuensi kita turunnya ke 4 ke 50 karena itu ubah ke 0 kasih keyframe di akhir keyframe lagi kasih ubah ke 100 saja menentukan kiri kurva kasih setengah kita lihat dulu kemudian tambah efek lagi over transform efek ion frekuensi kita kasihkan 80 sub 1 kasih keyframe ubah ke min 1,5 tekan kiri kasih keyframe lagi ubah ke 0 menentukan kanan sudut 2 kasih keyframe ubah ke 1,5 menentukan kiri kasih keyframe lagi ubah ke 0 menentukan kanan oke kita copy layer tekan ini copy layer tekan lagi select layer kecualikan beberapa media di bawah dari 6 2 3 sampai akhir kecuali hubusnya tekan lagi pasal style pasal efeknya saja kita kita lihat dulu disini kita tambah efek lagi ini motion blur tekan kiri ke 2 copy layer copy layer lagi kita select layer sama kita tadi oke nah jika sudah pasal style pasal efeknya saja kita lihat dulu ketika sudah nah oke juga sudah seperti itu disini di 601 tambah fokus kita fullkan oke disini di 6 tambah tetangkan kita tambah efek di misalnya notar belakang tambah efek lagi di efek ya ubin kita aktifkan cerminnya tambah efek lagi kita ke distorsi setup live warp pasal kasih kifram di awal kasih kifram lagi ubah ke 2 menekan kanan untuk sudut ke 114 spasik ke 10 aja mana itu ubah ke 0 kasih kifram dulu di awal dan di akhir di 6 13 kita kasih ke 7 kurva seperti ini kita kasih ke kemudian kita duplik efek nya bawah untuk sudut ubah ke lima puluhan jika sudah kita copy layer nah kita paste disini paste layer dan efek apa di web nya dimana itu kifram nya kita taruh di tengah bit sesuai dengan bit ya kita kasih kayak gitu sebentar oke dan disini kita copy layer lagi disini paste di 809 nah disini kita push efek web support nya tanpa efek di bagian blur kita ke linear strip ini nah kita matikan efeknya biar gak ngelit kasih keyframe di 718 kasih keyframe lagi ubahkan 0 tekan kiri kasih keyframe lagi ubahkan 0 tekan kurva seperti ini kita kasih kita aktifkan lagi efeknya dan jika sudah kita tinggal ini kembali nah at enggak kembali kita akan detik 000 kemudian kalian download untuk mentahan itunya mentahan itunya apa namanya ininya ya partikelnya nah ini mentahan partikelnya kita tekan kalian fullkan saja kembali kalian ke branding pilih yang lighten yang screen oke nah jika kali ketika kata-katanya itu enggak ditengah seperti ini oke ini enggak ditengah tekan kata-katanya ke muha transform ke reset location kata-katanya kita zoom foot ke 600an aja bentar atau kita kasih ke 700 ya nah kotak ini juga sama kasih ke 700 bentar oke seperti itu kemudian kembali lagi kalian tekan proses apa project sebelumnya yang kita buat atau ke dirihan sebelumnya ya kalian ambil aja kalorinya kita copy dua layer kembali masuk ke project yang baru kita buat paste aja dua layer sini atau jika kalian putong kanan kalian taruh disini 8518 paste dua layer nah jika sudah tanama kedua layer ini kita potong kanan di 1100 nah jika oke ntar disini 729 terkasih horizontal dan di 812 juga horizontal kemudian kita ubah fps ke 60 dan kita export dan oke sekian tutorial kali ini please like share and subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya guys dadah dadah dadah